Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sinyumliwut ya bos Boki bosku Di hari minggu ini saya Baru saja Beli burung bos Katanya sih burung ini Burung jawara bos Burung jawara Indonesia ya bos Jadi seperti apa burung ini Oke disini Sudah ada sangkarnya ya bos Sudah saya siapkan bos Mari kita coba bos Dan disini saya membawa pisang bos Jadi kira-kira burung apa ya bos Burung jawara Indonesia ini Oke saya siapkan dulu Untuk pakannya ya bos Oke bos Pakan sudah saya siapkan Dan air minim ya bos Tapi sangkarnya ini Sangat kotor sekali bos Karena sudah lama Tidak kepakai Jadinya seperti ini Kondisi sangkarnya ya bos Oke bos Disini langsung saja Saya ambil burungnya Dari kantongnya ya bos Kira-kira burung apa ini bos Ya jadi burung kutilang bos Jadi ini kutilang bukan kutilang sembarangan ya bos Kutilang ini sudah bermateri jenggot bos Jadi burungnya itu bukan lagi suara aslinya ya bos Sudah suara jenggot bos Kenapa saya beli karena saya suka dengan suaranya bos Karena burung ini dari lolawan ya bos Bukan ombyokan atau mudah hutan ya bos Jadi bagus bos Untuk saya buat masteran cucak hijau saya ya bos Burung ini saya dapat dengan harga 100 ribu bos Mahal banget ya bos Padahal burung ini Kalau di pasar burung itu Cuma 30 ribu Cama dengan bisa 20 ribu ya bos Murah sekali burung ini Burung ini belum punah ya bos Jadi banyak disini Tapi ini saya dapatnya ini sudah materi bos Dia itu meliharanya itu dari anakan bos Oke seperti apa Kita masukkan dulu sama sangkarnya Dan burungnya ini sangat jinak ya bos Kalau saya sebenarnya sih gak mau burung ini bos Karena burung ini lagunya itu monoton bos Kalau masuk ke hijau itu suaranya jadi jelek ya bos Jadi gak masuk Kalau burung ini sudah material seperti jenggot Saya mau bos Karena untuk harganya itu juga ya Kalau dibilang mahal ya mahal Kalau dibilang murah ya murah Sebaliknya itu murah bos Karena kalau beli jenggot asli itu harganya bisa 500 ribu ya bos Jadi saya beli kawenya aja bos Ya seperti ininya Inilah kawenya bos Mungkin dia lagi adaptasi dengan sangkarnya ya bos Seharusnya kalau burung Gini Langsung kita mandikan aja bos Biar gak Apa itu stres ya bos Burungnya gelapok bos Mungkin adaptasi dengan sangkarnya ya Padahal saya tadi beli di pasar itu sudah jinak loh Untuk jenis kelaminnya ini jantan ya bos Jantan itu dilihat dari kepalanya itu loh Ya kalau ciri-ciri burung gentilang jantan ini sangat gampang sekali ya bos Cuma dari kepalanya itu hitamnya itu sangat pekat Kalau betina itu rata-rata itu warnanya agak memudar ya bos Hitam-hitam kecoklatan gitu Tapi burung ini jantan bos Makanya dia bisa materi Karena dimasteri dari kecil ya bos Mungkin dia lagi adaptasi bos Oke terima kasih yang sudah menonton video saya Jangan lupa subscribe and like ya bos Biar saya lebih semangat Mengasih konten-konten burung yang terbaru bos Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya